Tell me what you want Kegagalan cinta harus kembali dialami oleh Kartika Putri Setelah menjadikan asmara dengan pria berkewarga negara asing selama kurang lebih setengah tahun Wanita berusia 25 tahun ini harus mengakhiri hubungannya Ia pun mengaku berakhirnya kisah cintanya kali ini disebabkan berbagai faktor Putus, ya Dari apa ya, dari lebaran, dari lebaran Kan biasanya kalau lebaran itu kan kita dikejar target sama orang tua Tiba-tiba menurut kita gak serik ya lebih baik tinggalkan Kalau aku tuh gitu main cepet aja Kalau emang ada yang gak serik tinggalin Buang-buang waktu ya udah-udah pacaran 4 tahun gagal 3 tahun gagal gitu kan Jadi ntar udah peyok duluan kan gawat gitu Jadi sekarang kalau 6 bulan gak ada masa depannya tinggalin Banyak banget Dan pertama kan alasannya adalah aku sekarang udah punya anak pertama Dan yang kedua aku punya pekerjaan yang sedikit tidak mengenal waktu Ketiga apa ya, biasanya faktor keluarga gitu Yang paling mendasarnya faktor keluarga Karena kan kita menikahkan dua keluarga Jadi mau gak mau ya harus bekerja keras Mengenai kandesnya hubungan percintaan dirinya dengan sang kekasih Kartika mengaku jika pendapat kedua orang tuanya Terutama sang mama memang sangat mempengaruhi hubungan yang dijalaninya selama ini Meski sempat merasa terbebani Namun wanita kelahiran Palembang ini berusaha tegar dengan sikap sang mama Yang terbilang overprotektif Iya sih, mama sih masih berhubungan baik dan lain sebagainya Masih ada harapan namanya orang tua gitu Cuman sebenarnya yang bikin stres itu ketika orang tua udah mulai nge-push kita Untuk kapan, untuk kapan, untuk kapan gitu Nah sedangkan kita yang sendiri masih santai Jadi ya nyabarin mama aja sih Beban, deket sama yang ini dikomper sama yang ini Deket sama yang ini dikomper sama yang ini gitu kan Kalau kita mau cari yang sempurna tuh gak ada Cuman ya mau gimana lagi ya Akhirnya memutuskan untuk senyum aja Sama seperti wanita pada umumnya Kartika pun mengaku jika dirinya dilanda rasa galau karena mengalami putus cinta Untuk menghibur hatinya yang sedang sedih Beberapa waktu lalu wanita kelahiran 20 Januari 1991 ini Terlihat melakukan perjalanan liburan Sedang menikmati masa kesendirian Untuk sementara waktu Kartika pun belum mau kembali menjalin hubungan dengan seorang pria dalam waktu dekat Galaunya aku liburan Makanya kemarin sempet jalan-jalan ke Bali, ke lombok gitu ya Stay di Ya kayak ngeliat laut aja seneng gitu Kayak ngeliat ombak aja udah let juga aja gitu Jadi kayak kalau aku galaunya lebih ke hal positif Menghibur diri, berlibur, bersyukur sama Tuhan Lagi ada cobaan, lagi galau Masih ada rejeki untuk pergi Masih ada rejeki untuk makan makanan yang aku suka Itu kayak udah suatu hal yang luar biasa aja gitu Bersyukur aja Enggak, cepet ya Enggak, enggak, enggak Are you Are you